Terima kasih telah menonton Pulau ini dipenuhi oleh mayat-mayat boneka yang seperti dimutilasi, boneka-boneka menyeramkan itu digantung pada pepohonan dan membuat suasana pulau jadi mencekam. Menurut cerita, di pulau kecil di Danau Tesuilo, beberapa tahun lalu tiga orang gadis kecil sedang bermain-main ketika salah satunya tenggelam. Cerita ini dibumbui dengan urban legend dan tahayul. Akhirnya, pulau tersebut dikenal sebagai pulau hantu. Konon, dulunya pulau itu merupakan kediaman seorang pertapa bernama Don Julien Santana. Meski ia telah menikah, namun entah kenapa dia memilih menghabiskan 50 tahun hidupnya menyendiri di pulau ini. Kabarnya, Don Julien mengaku ia selalu dihantui oleh hantu gadis kecil yang tewas tenggelam di salah satu kanal di sekitar pulau. Julien Santana dilahirkan di Asuncion, salah satu perkampungan tertua Solchimilco, pada 22 Oktober 1921. Ia mulai menggarap pelahan pertanian dan menjual hasilnya sejak usia muda. Dalam beberapa waktu, meskipun sangat religius, ia mulai menjadi alkoholik. Orang-orang kota mulai menyerang dia dan mengeluh pada otoritas serta tidak mau menelirir umat yang pemabuk. Pada akhirnya, Don Julien Santana mengeluh dari populasi umum. Menurut keluarganya, tanpa penjelasan, Don Julien Santana mulai menggunakan kereta seorang nyelek. Bukan untuk berjualan, melainkan untuk mengangkut boneka. Semua boneka mulai dari boneka kain, plastik, karet, dalam keadaan utuh maupun compang-camping. Ia mengangkut semuanya seakan mereka adalah harta karun dan koleksi unik. Pada tahun 1975, Don Julien memutuskan untuk meninggalkan La Asunción. Dia menaiki sampannya tanpa pembawa apapun kecuali boneka-boneka tadi dan tak pernah kembali. Pada tahun 1991, sebuah penyelamatan ekologi dibutuhkan untuk membersihkan kanal dari wabah lili air yang menghambat sirkulasi air kanal. Saat itu, baik pemerintah dan wartawan baru menyadari apa yang terjadi pada Don Julien dan pulau bonekanya. Tidak butuh waktu lama, sebelum penduduk mendengar tentang pulau boneka yang seram, tapi juga mengenai taman indah milik Don Julien dan berbagai produk segar yang dihasilkannya. Kemudian turis berdatangan ke pulau boneka tersebut. Membawa boneka tua dan koin untuk ditukar dengan tangan dan sayuran segar. Perdagangan meningkat pesat dan pulau itu sekarang memiliki koleksi luar biasa terdiri dari ribuan boneka. Meskipun terkesan mengerikan, anehnya, itu justru menarik orang datang ke sana. Unik dan menyeramkan, itulah kesan setiap pengunjung yang datang ke sana. Hampir semua pohon yang tumbuh di sana digantungi boneka-boneka yang tidak utuh lagi. Sejumlah wisatawan melaporkan, mereka merasa tidak nyaman ketika berkunjung ke sana. Seolah-olah ada mata yang selalu mengalasi kemana pun mereka bergerak. Bulu kuduk bolak-balik merinding. Sejumlah turis mengaku, mereka mendapat bisikan-bisikan aneh dari boneka-boneka itu ketika menginjakan kaki di pulau itu. Bisikan seperti desiran angin itu seolah mengatakan, kamu harus membawa hadiah bila datang ke sana. Hadiah itu untuk menenangkan jiwa mereka. Pada suatu hari, Don bersama keponakannya Anastasio Santana pergi memancing dan berhasil mendapatkan sejumlah ikan. Di tengah memancing, Don bercerita kepada Anastasio bahwa dirinya kerap dipanggil oleh para putri duyung. Dia bahkan mengatakan bahwa dia harus bernyanyi jika melihat putri duyung agar tidak ditarik masuk ke dalam air. Setelah memancing, Anastasio pamit pulang ke rumahnya karena ada beberapa urusan. Namun, setelah dia kembali ke dana tersebut, dia melihat pamannya itu sudah tidak bernyawa dan terapung di permukaan air. Ternyata, lokasi Don meninggal itu sama persis dengan lokasi dan sekecil itu meninggal. Karena Don telah meninggal, boneka-boneka yang bertebaran di pulau tersebut menjadi semakin tak terurus. Sehingga menyebabkan banyak boneka rusak dan kotor yang menyebabkan tempat ini menjadi sangat angker. Terima kasih telah menonton!